Halo guys, kembali lagi bersama gue dengan Yedijah Di dalam video kali ini, ini sebenarnya video yang udah banyak yang request juga Kemarin juga ada yang komen di video aku yang sebelumnya Yaitu untuk membahas pemilihan lensa Kalau kemarin aku udah membahas untuk pemilihan kamera itu gimana untuk foto khususnya Nah sekarang aku mau share ke kalian ada 5 step Dan ini mungkin akan membantu kalian untuk kalian bisa memilih lensa selanjutnya Atau kalian yang masih lagi cari-cari lensa untuk fotografi Langsung kita simak aja Oke, buat yang pertama gue mau disclaimer dulu guys Jadi tips yang aku berikan ini ada 5 step Ini tips yang bisa dibilang masih basic Jadi gue gak akan bicara sampai dalam banget Sampai ke teknis-teknis detailnya itu seperti apa Jadi buat mempersingkat video dan buat kalian yang masih dasar juga Itu kalian lebih bisa memahami Dan gue juga akan menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin lebih banyak digunakan di masyarakat Dan kalau kalian pengen tau detailnya lebih lagi Mungkin kalian bisa DM aku atau kalian bisa komen aja di video ini Nah sebelumnya gue akan menjelaskan sedikit dulu ke kalian tentang beberapa jenis spek lensa Jadi kalau kalian mau beli lensa itu kalian gak bingung tentang istilah-istilah yang ada pada lensa Nah yang pertama yaitu focal length Focal length itu biasanya kalau di dalam lensa itu dilambangkan dengan milimeter Jadi kalau misalkan nih kalian beli kamera deh gitu Terus dengan lensa kit Lensa kit itu kan biasanya Kalau gak 1850, 1855, ada yang 2060 Atau 2470, 24105 seperti itu Itu adalah beberapa contoh lensa kit atau bawaan dari kamera Nah angka-angka tersebut itu namanya milimeter guys Gue akan menggolongkan ada 3 jenis lensa Atau mungkin 5 ya Lensa ultrawide Ultrawide itu rangenya antara 10-18mm Terus lensa wide sampai ke normal itu 24-50mm Terus lensa medium tele itu biasanya mulai dari 85mm 135mm seperti itu Dan lensa tele itu biasanya udah 200mm ke atas Seperti itu guys Jadi gampangnya gini deh Makin kecil angkanya itu fotonya semakin wide Makin besar angkanya milimeternya itu fotonya semakin tele atau semakin jauh Gitu aja ya Terus kalian juga perlu ketahui juga nih guys Jadi angka-angka tersebut misalkan lensa ini nih Aku ada lensa 70-200mm Berarti dia lensa zoom Itu bisa di zoom dari 70mm sampai 200mm Dan angka yang ada pada lensa ini Itu adalah full frame equivalent Nah ini mungkin agak sedikit tricky ya Di yang pertama ini Ini kalian harus ngerti dulu guys Jadi di dalam kamera kalian itu kan ada sensornya Dan ukuran sensor itu bermacam-macam guys Dan patokan angka 70-200mm Ini lensa 50mm itu cuma berlaku untuk full frame aja Jadi simpelnya gini deh Misalkan ini lensa 50mm Ini kalau lensa Aku kan pasangkan dengan kamera full frame 6D Ini kalau lensa aku pasangkan di body kamera lain Misalkan kayak di Canon itu 80D, 90D Atau kalau di Sony itu seri A6000 Seperti itu Atau seri A5000 Itu 50mm nya Nggak jadi 50mm lagi guys Jadi 50mm ini akan menjadi 50mm dikali Multi player dari sensor yang ada di kamera kalian Biasanya dari millimeter lensa itu harus dikali Satu setengah sampai 1,6 kali Seperti itu Nah kalau kalian pakai kamera Panasonic atau Olympus Lumix Seperti itu Multiplayernya bukan satu setengah Tapi kali dua Jadi kalau lensa 50mm ini Kalian pasangin misalkan kalian pakai body Lumix GH5 seperti itu Nah itu 50mm ini akan menjadi 100mm Jadi semakin tele Seperti itu guys Nah sekarang yang kedua yaitu aperture atau bukaan lensa Ini spek yang kalian harus banget tau Karena ini akan mempengaruhi banget sama hasil kalian Nah jadi simpelnya gini Kalau kalian sering motret di malam hari Atau kalian suka dengan foto portrait yang muka orang Beauty-beauty gitu Kalian itu membutuhkan lensa dengan bukaan yang besar Bukan yang besar itu Maksudnya adalah Simpelnya Angkanya kecil Jadi kalau kalian beli lensa Misalkan lensa ini Sigma 50mm Terus ada speknya ada 50mm Banding 1,4mm Nah itu 1,4mm itu adalah bukaan lensanya Terus misalkan kalau kalian beli kamera dengan lensa kit Kayak ini yang aku tampilin di ini Itu kan kayak Sony Terus kalian dapat lensa 16-50mm Terus ada speknya tulisannya F3,5 sampai 5,6 Itu artinya Di waktu 16mm Itu kalian pakai F3,5 Tapi waktu di zoom ke 50mm Itu Fnya berubah jadi 5,6 Jadi semakin kecil Fnya Kecil itu mungkin angkanya di kisaran 14 F2 28 itu Ya sedangkan lah lumayan kecil Seperti itu Itu bisa menghasilkan Foto malam yang bagus Dan kalau kalian suka foto portret Itu bokehnya juga akan bagus guys Seperti itu Nah ini gue akan kasih contoh-contohnya juga Foto malam dan foto bokeh Dan juga ada perbandingannya Kalau misalkan gak bokeh seperti apa Jadi kalian bisa mengetahuinya Kalian bisa lihat Slide-slide foto yang aku kasih disini Terus bukaan lensa Itu sebenarnya sangat mempengaruhi banget guys Sama harga lensa juga Kalian harus tahu Nah ini aku ada kasih contoh ke kalian Ini lensa 50mm ya Lensa 50mm Aku udah mengumpulkan beberapa datanya disini Lensa 50mm itu aja harganya Bermacam-macam guys Dan ini lensa yang bagus semua Kalau dipakai buat portret dan foto malam Nah ini ada dari brand Canon Yaitu yang pertama ini ada Canon 50mm f1.8 STM itu harganya 1.7 Terus diatasnya ada Lensa 50mm f1.4 Harganya 5.8 Itu udah beda jauh banget ya Udah 4 kali lipat tuh Terus diatasnya lagi ada 50mm f1.2 L Itu harganya udah 22 juta guys Itu udah berapa kali udah Udah 10 kali lipat lebih mahal Daripada yang 1.8 tadi ya Terus diatasnya ada lagi tuh Lensa Canon RF 1.2 L juga Sama-sama f1.2 Tapi harganya juga beda jauh Karena ya memang beda teknologi Dan sistemnya juga beda Seperti itu Meskipun sama-sama Canon Itu harganya udah dapet 20 kali lipat mungkin Dari yang harga 1.7 juta tadi kan Seperti itu Terus ini diatasnya lagi Ada yang lensa ZSOTUS 55mm f1.4 Itu harganya 50 juta Seperti itu Dan ya sebenarnya harga lensa itu Juga bermacam-macam Jadi ada yang murah banget Sampai ada yang Kau mahal banget ya Disesuaiin aja sih Sama budget kalian Jadi saran dari aku Kalau memang kalian tadi tuh Suka motret malem Atau suka foto portrait Ya kalian gunakanlah Atau belilah lensa yang Dengan bukaan lebar F1.8 F2 itu Menurut aku udah lebih dari cukup Untuk foto malem Atau foto beauty Seperti itu Terus yang ketiga Yaitu stabilizer Jadi gunanya stabilizer ini Lebih menstabilkan foto kalian aja Jadi ada lensa yang punya stabilizer Ada lensa yang gak punya stabilizer Kalau yang punya stabilizer Itu pasti lebih stabil Dan tiap brand itu Biasanya punya istilah sendiri-sendiri Ini agak membingungkan sih Tapi Kalau kalian mau lihat-lihat lensa Terus bacain spek itu Kalian pasti akan menemukan istilah ini Aku lihat contohnya Contekannya nih Kalau di Canon itu sebutnya IS Image stabilizer Sony Itu speknya OSS Optical System stabilizer mungkin Aku kurang tahu Kalau Tamron VC Apa itu Vibration compensation Stabilization Kalau gak salah Nikon itu istilahnya VR Vibration reduction Fuji itu OIS Optical image stabilization Kalau Sigma itu OS Optical stabilization Jadi Meskipun beda-beda istilah Tapi itu sebenarnya Sama semua guys Intinya Yaitu lensa kalian bisa Menstabilkan Dirinya sendiri Seperti itu guys Nah terus Kapan sih dibutuhkan Gue perlu gak sih lensa yang IS itu Nah ini balik lagi Ke kebutuhan kalian Nah kalau memang kebutuhan kalian Kebanyakan nih Atau kalian juga Shoot video Itu ada baiknya Lensa yang kalian beli itu Punya image stabilizer Tapi kalau kalian untuk foto Ya bebas sih Mau ada Image stabilizer nya Boleh Mau gak juga Gak apa-apa Tapi saran aku Kalau kalian sudah Beli lensa yang 85mm Atau ke atas 135mm 200mm Atau lensa TL 70-300mm Seperti itu Saran aku Kalian harus beli lensa Yang punya IS nya Atau vibration Compensation nya itu Kalau gak Susah banget guys Karena makin Panjang Milimeternya lensa Itu pasti akan Makin shaky Seperti itu Nah terus lah Kalian mengetahui Basic-basic Dari Spesifikasi kamera Tersebut Dan ya sebenarnya Masih banyak lagi Istilahnya ada Kayak HSM Ada Apa ya Ultrasonic Dan sebagainya Tapi Yaudah itu Lupakan dulu lah Yang penting kalian Beli lensa yang Automatic aja Gak usah beli yang Manual Karena itu akan Menyulitkan kalian Apalagi kalau kalian Lagi Belajar Atau kalian Cuman sekedar Hobi Seperti itu ya Terus Dari lensa sendiri Itu Sebenarnya Terbagi jadi dua Ada lensa fix Dan lensa zoom Jadi kalau lensa zoom Itu ya Seperti kata-katanya Bisa di zoom Jadi Misalkan lensa 18-50 Berarti dia Rentangnya dari 18mm Sampai 50mm Atau lensa fix Itu gak bisa Di zoom Jadi kalau kalian Mau ngejauhin Atau mendekatkan Objek kalian Ya kalian harus Istilahnya Zoom pake kaki Seperti itu loh Tapi kalau dari Segi kualitas Biasanya sih Lensa fix Itu lebih bagus Dari lensa zoom Tapi ya Tergantung juga sih Harga itu Gak Boong sih Sebenarnya Seperti itu Terus yang keempat ini Kalian harus ngerti guys Setelah kalian ngerti Vokal Leng Aperture Dan IS nya Kalian harus ngerti Buat apanya Nah ini bagian yang Paling penting Nah jadi perbedaan Genre foto kalian Itu mempengaruhi Pemilihan lensa kalian Nah ini ada 5 bagian Gue jelasin Yang pertama Yaitu Kalau kalian suka Foto makro Atau foto produk Nah kalau kalian Mendalami Genre foto makro Dan foto produk ini Ada baiknya itu Kalian membeli Lensa makro Lensa makro itu Kenapa disebut Lensa makro juga Karena Dia bisa memotret Dengan jarak dekat Dan lebih detail guys Kalau dibandingin Lensa yang gak makro Seperti itu Misalkan Kalian mau motret Produk nih Handphone Seperti itu Mungkin kalau kalian Gak pake lensa makro Kalian ngedeketin Foto seperti ini Udah handphone disini Kalian mau Potret gini Itu kalian gak bisa Fokus seperti itu Tapi dengan lensa makro Dengan lensa jarak Lensa dan Objeknya itu Mau dekat banget Seperti itu Itu masih bisa Fokus guys Itu kalau makro Dan kelebihannya juga Biasanya lensa makro Itu lebih tajam Untuk memotret Produk Atau foto yang jarak dekat guys Jadi Mungkin kalian harus Invest di lensa ini Kalau kalian suka Foto makro dan produk Nah terus yang kedua Yaitu Foto street Atau foto Jalan-jalan Seperti itu Nah Kalau kalian suka Traveling Atau kalian suka Mungkin kayak Beauty blogger Atau Ya suka Jalan-jalan aja lah Seperti itu Itu mungkin kalian harus Mencari lensa Di antara range Mungkin 18 Sampai 50 Sampai 85 Itu masih Udah lebih dari cukup sih Dan kalau kalian Beli kamera itu Juga dapet lensa kit Nah lensa kitnya itu Sebenarnya Udah cukup Kalau kalian cuman buat Jalan-jalan Seperti itu guys Tapi kalau kalian Mau lebih detail lagi Mungkin kalian bisa Memilih Range nya Itu diantara 24 sampai 50 mili Dan kalau mau Spesifik nih Kalian menggunakan lensa fix Untuk foto street Foto jalan-jalan Ini dari pengalaman Aku aja ya Itu Sebaiknya kalian Membeli lensa 35 fix Itu tentunya Untuk Full frame Equivalent ya Jadi kalau misalkan Kalian beli Kamera Fuji Atau beli Sony A6000 Atau 6600 Seperti itu Itu mungkin Kalian harus Membeli lensa 23 mili Jadi 23 mili Di Crop frame Itu kurang lebih Sama dengan Lensa 35 mili Di full frame Dan range 35 ini Juga menurut aku Yang paling enak sih Kalau kalian mau cari Landscape nya Wide nya masih dapet Kalian mau foto Teman-teman kalian Foto portrait Gitu Foto setengah badan Itu lensa 35 Juga masih Bisa kepake Tinggal kalian deketin aja Teman kalian Seperti itu Nah terus yang ketiga Kalau kalian suka Foto beauty Atau foto portrait Nah untuk Genre foto ini Mungkin yang paling banyak Diminati orang Dan kalau kalian Sering denger Kata-kata Orang atau saran Dari orang lain Biasanya kan Mereka membeli lensa 50 dan Yaitu bener Biasanya Untuk portrait Itu range Yang perlu kalian Beli Yaitu lensa Di antara 50 sampai 135 mili Kenapa? Karena Di antara Range 50 sampai 135 mili Itu Kalian bisa Mengisolasi Subjek kalian Dan itu kan Agak jauh Motret nya Jadi kita juga Gak terlalu Dekat sama modelnya Tapi juga Masih gak terlalu Jauh lah Sama modelnya Jadi itu Masih jarak Yang enak Dan kalau kalian Kayak foto Close up Segini Atau Segini itu Untuk Range 85 Atau 135 Itu kalian Gak usah takut Distorsi Kalau kalian Pakai lensa yang Wide kan Kalian harus Foto dari Dekat banget Dan itu Hasilnya kan juga Mukanya jadi Peng kemana-mana Gitu kan Dan Sebaiknya Kalian membeli Lensa fix Saja Untuk foto Portrait Karena Biasanya kan Kejadiannya Lebih terkontrol Dan Kalian mau maju Mau mundur Itu gak masalah Pakai lensa fix Nah terus Yang keempat Yaitu Kalau kalian suka Foto landscape Atau foto Arsitektur Ini kalian harus Membeli lensa Wide Menurut aku Ini lensa yang cukup Wajib Mengapa Karena Misalkan nih Kalian mau ngambil Di tempat sempit Terus mau ngambil Ruangan ini Misalkan Supaya keliatan Besar Itu kalian harus Menggunakan lensa Yang super wide Atau kalau kalian Perhatiin lah Nih aku kasih contohnya Juga Kalian butuh Foto interior Foto ruangan Kantor Atau foto Company profile Itu biasanya Range Antara 10 sampai 18 mili Itu sangat Kepakai banget Guys Terus untuk foto Di tempat sempit pun Itu juga gak masalah Kalau kalian punya Lensa wide Atau super wide Ini Terus yang kelima Yaitu Jenis foto Sport Atau wildlife Nah ini mungkin Termasuk genre foto yang Paling mahal Atau cukup mahal lah Kenapa Karena ya selain kalian Membutuhkan body camera Yang mumpuni Kalian juga Membutuhkan lensa Yang tele Guys Jadi biasanya Kalau aku sendiri Lagi motret Wildlife Atau sport gitu Aku pakai lensa Kebanyakan sih 70-200 Itu lensa yang ini Karena aku bisa zoom Jauh Misalkan Lagi motret Sepak bola Atau lagi motret Di safari Lagi motret Hewan-hewan buas Atau apa Itu kan Aku gak bisa Menekati Ke objeknya Jadi Gimanapun Aku butuh Lensa tele Terus yang ke enam Yaitu foto event Atau journalism Nah ini Foto yang membutuhkan Kalian harus memiliki Vocal length Dari Wide banget Sampai tele Kok sampai tele banget sih Tapi sampai tele Biasanya diantara Range 18 atau 24 mili Sampai dengan 200 atau 300 mili Seperti itu Itu kenapa Kalian harus Memiliki lensa itu Karena Kalau kita lagi Motret event Atau journalism Itu kan Kejadian yang ada Di sekitar kita Itu kan Kita gak bisa Memprediksi guys Kadang-kadang Kejadian itu Terjadi di dekat kita Tapi kadang-kadang Kejadian itu Terjadi jauh Jadi Mau dimanapun Dekat atau jauh Kalian harus Sedia Lensa yang Mumpuni Untuk Mengakomodir Gender yang Sedang kalian Foto itu Biasanya sih Kalau Orang-orang Event Atau Orang jurnalis Itu biasanya Mereka menggunakan Dua kamera Kan Makanya Kalau kalian sering Lihat Itu biasanya Satu Kamera Menggunakan lensa 24-70 Lensa zoom Jadi Dari wide Ke Medium tele Terus di kamera Kedua Itu menggunakan Lensa tele Jadi mungkin Di antara 70-200 mili Seperti itu Jadi Dimanapun ada Kejadian Mereka harus siap Untuk memotret Kejadian tersebut Dan lensa zoom Lebih direkomendasi Untuk Event Daripada lensa fix Karena kalau lensa fix Kan susah Susah buat Kalian harus Mengingati lensa Di lapangan Seperti itu Nah setelah Kalian mengetahui 6 genre Dari foto tersebut Dan ya mungkin Masih banyak lagi sih Genre-genre yang Lebih spesialis Atau lebih unik Yang gue gak sebutin Tapi basically Ada 6 itu tadi Terus Yang terakhir Nah ini baru Kalian harus sesuai Dengan budget kalian Ini yang Paling penting juga sih Dan aku juga Udah kasih Pertimbangan juga Tadi di sebelumnya Kayak lensa 50mm Itu ada yang Dari murah banget Sampai kemahal banget Dan ya kalian juga Sesuaiin budget kalian Kalau memang kalian bisa Membeli lensa yang Bagus Dengan zoom panjang Atau dengan bukaan yang Lebar Seperti tadi Makin lebar bukaan Itu kan makin Mahal juga Harga lensanya Opticalnya juga Makin bagus Ya kalian belilah Dan Bijaklah juga Dalam membeli gitu Kalau kalian memang Cuman hobi Coba-coba Atau belajar Mungkin kalian bisa Mulai dari yang Murah dulu Kalian bisa Mempelajari feelnya Atau Dengan lensa kit aja Itu kalian bisa Mempelajari dulu guys Seperti itu Terus kalau udah Kalian udah Beranjak ke Lebih ke profesional Untuk klien Seperti itu Mungkin kalian bisa Mengupgrade lensa kalian Ke yang lebih proper Lebih tajem Lebih Bagus performanya Jadi Dan intinya Kalian Bisa memotret Dengan tenang Momen-momen yang Dibutuhkan klien Itu juga Nggak miss Sama sekali Nah jadi Segitu dulu Untuk video Kali ini Ini agak panjang guys Nanti aku kasih Timestampnya Di bawah Dan Jangan lupa Kalian subscribe Kalian Like video ini Dan kalian bagiin Ke teman kalian Buat teman kalian Juga bisa Ada pertimbangan Kalau mau Kalau mau Membeli Buat teman kalian Juga ada pertimbangan Kalau mau Membeli lensa Dan kita Ketemu Di lain Kesempatan Dadah